Ya, Anda masih bersama saya Chris Hanti, seputar Bandung Raya Malam, pemirsa sebanyak 242 calon anggota PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sumedang jalani tes wawancara di kantor KPU Sumedang. Tes wawancara ini merupakan tahap akhir yang dilaksanakan KPU kepada calon anggota PPK yang akan bertugas di masing-masing kecamatan. KPU Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat melakukan tes wawancara kepada calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk Pilkada Serentak tahun 2024. Jumlah calon anggota sebanyak 242 orang yang ikut tes wawancara tersebut dinyatakan lolos seleksi tertulis dengan metode Computer Assisted Test atau CAT pada tes sebelumnya. Menurut Ketua KPU Ogi Ahmad Fauzi, antusiasme pendaftar cukup tinggi sehingga pihak KPU menyering jumlah calon sesuai kebutuhan masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang. Hari ini adalah hari terakhir kami telah mulai dari tanggal 11, 12, dan 13. Ada sebanyak 242 peserta yang mengikuti tes wawancara selama 3 hari ini. Sebelumnya mereka yang hari ini ikut tes wawancara adalah mereka yang dinyatakan lulus pada tes tertulis. Tes tertulisnya menggunakan mekanisme CAT. Kami menjaring dari hasil CAT tersebut sebanyak 2 kali kebutuhan pada masing-masing kecamatan. Begitu ya pada masing-masing kecamatan kemudian di jaring. Mereka yang lulus 2 kali kebutuhan mereka lanjut ke tahap wawancara. Tahapan berikutnya KPU Sumedang akan melakukan penetapan anggota PPK yang lolos tahap seleksi dan melakukan pelantikan di tanggal 16 Mei 2024 mendatang. Diki Guntara, Bandung TV Bersambara, Bandung TV Terima kasih.